Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama dengan saya Di channel Musabir Photoshop Di video saya kali ini Saya akan memberikan suatu tutorial Tentang bagaimana cara menampilkan Ruler atau garis bantu pada Adobe Photoshop Sebelum saya lanjut ke tutorialnya Seperti biasa Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara di subscribe, like, dan komen Supaya saya lebih semangat lagi buat tutorialnya Dan bagi yang baru bergabung Atau baru yang menemukan channel saya ini Disappir Photoshop Jangan lupa di tekan subscribe Dan aktifkan semua notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Yang lebih penting Tonton video itu sampai habis Jangan di skip Supaya tidak gagal paham Oke, kita langsung saja masuk dalam tutorialnya Pertama-tama Kita buka Adobe Photoshop Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6 Di lembar kerja Adobe Photoshop yang saya gunakan ini Belum ada objek Ini masih kosong Cara untuk menampilkan Atau menambahkan suatu objek pada di area Photoshop ini Kita bisa masuk di menu file Kemudian kita pilih new Nah, di sini Kita akan disuruh untuk membuat Objek atau lembar kerja Yang akan kita gunakan Karena di sini Karena di sini Setelah saya hanya Akan memberikan Bagaimana cara menampilkan Ruler dan garis bantu Di Photoshop ini Untuk itu Kita langsung saja Klik OK Tidak usah kita Ubah Limbar kerjanya ini Karena hanya Saya akan memberikan Tutorial Menampilkan ruler saya Nah, kemudian Kita langsung saja Pilih OK Di sini Lembar kerja baru kita Sudah ada Ini objek Atau backgroundnya Di area sini Di area atas Dari kertas Dan samping kertas ini Belum ada Ruler Atau Penggaris Nah, ini penggaris Sangat membantu juga ya Makanya Itu penting sekali Untuk kita Tampilkan Di area Photoshop ini Nah, caranya bagaimana Kita bisa masuk Di menu file Kemudian kita cari Yang namanya ruler Atau bisa Control Tambah R Di keyboard Kemudian klik Secara otomatis Rulernya Ini akan tampil Di dalam Link area Photoshop Atau Lembar kerja Di area Lembar kerja kita Di sini Kita akan cari Ini Rulernya Ukuran Atau menggunakan Ukuran berapa Caranya untuk Mencarinya Bagaimana Di sini Hanya bisa kita Klik kanan saja Di area Atau di Rulernya Di kanan Seperti ini Di sini Kita bisa Lihat Di sini juga Bisa kita Ganti Kita akan Menggunakan Ukuran Apa Rulernya Rulernya Di sini ada Pixel Inci Sentimeter Milimeter Dan lain Lainnya Di sini Kita Pada saat ini Rulernya Menggunakan Ukuran Sentimeter Kita bisa Ini menggunakan Ukuran Sentimeter Di pinggir Dari Lembar kerja Ini juga Dia juga Berukuran Sentimeter Kemudian Kita akan Menampilkan Angker Sepantu Caranya Bagaimana Di sini Di rulernya Kita bisa Klik Tahan Kemudian Kita tarik Ke bawah Seperti ini Kalau kita Sudah Merasa Ini Garis Tengah Kita bisa Klik Seperti ini Ini Garis Bantu Kemudian Di pinggir Nya Juga Sama Kita Klik Tahan Di Ruler Kemudian Kita Tarik Kemudian Kita Posisikan Di Tengah Lembar kerja Seperti ini Kalau Kita Sudah Anggap Ini Sudah Ada Lepas Sudah Tengah Tengah Kita Bisa Lepas Klik Ini Ini Garis Bantu Dua Garis Bantu Yang Kita Buat Ini Bisa Dapat Membantu Kita Untuk Mendesign Atau Buat Design Dengan Cara Garis Membuat Garis Bantu Ini Gampang Dan Mudah Kita Lakukan Atau Perhatikan Bagi Tenanteman Pemula Dan Guna Photoshop Yang Pusing Bagaimana Cara Menampilkan Ruler Pada Photoshop Dan Pusing Bagaimana Menampilkan Atau Membuat Garis Bantu Pada Adobe Photoshop Mudah Mudahan Di Channel Ini Saper Photoshop Dapat Sedikit Membantu Teman Teman Di Luar Sana Untuk Bemula Khusus Untuk Menampilkan Ruler Dan Garis Bantu Oke Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai 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 Dari Sampai Dari Sampai